Mendapatkan 1 miliar dengan Law of Attraction Sebuah kisah sukses dari tim yang saya fasilitasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Pernahalkan nama saya Rahmat Barus MBA Saya seorang fasilitator Law of Attraction Master praktisi Neuro Linguistic Programming Penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah Serta podcaster dibergembang bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast Berapa waktu yang lalu saya mendapat kesempatan untuk memfasilitasi sebuah tim di sebuah perusahaan Ketika saya masuk ke ruangan tersebut untuk memfasilitasi mereka Ada rasa berat di sana Prediksi saya mereka desperate untuk melihat cara pandang berbeda Karena cara pandang yang sedang mereka gunakan itu Membuat mereka kurang semangat untuk mengejar target Dan lebih tepatnya kurang semangat untuk menggali potensi apalagi sih yang sudah ada dalam diri mereka namun belum mereka perhatikan Ketika saya membuka proses fasilitasi yang perlu saya inginkan pada mereka Yang pertama adalah jangan percaya saya Selalu percaya diri mereka sendiri Dan yang kedua adalah fokus kepada kemungkinan Bukan kepada permasalahan yang sedang mereka alami Nah beberapa hari setelah acara tersebut saya mendapatkan informasi dari tim leader Bahwa mereka baru saja mendapatkan investor senilai 1 miliar rupiah Nah apa yang saya akan berbeda sehingga mereka dapat menggali potensi mereka Dan apa yang bisa Anda pertimbangan sebagai seorang fasilitator untuk memfasilitasi tim Anda Agar semangat menggali potensi diri mereka Sebelumnya ya karena Anda suka saat Anda bergabung di email list berkembangbersama.com Caranya sangat mudah Anda tinggal masukkan email Anda di berkembangbersama.com Anda akan mendapatkan panduan strategi yang bisa Anda pertimbangkan untuk lebih produktif di tahun 2021 Dengan lebih santai agar Anda semakin bahagia Nah apa sih yang saya akan berbeda sehingga mereka bisa mendapatkan investor senilai 1 miliar rupiah Yang pertama adalah saya minta mereka untuk menggali potensi dalam diri tidak membandingkan dengan yang ada di luar Karena sekali lagi dalam satu tim pun mereka punya potensi unik masing-masing Daripada mereka saling bersaing satu sama lain Bagaimana kalau mereka berkontribusi satu sama lain Karena seperti yang kita sudah pakai bersama tidak ada yang kebetulan Bisa jadi tim tersebut dipertemukan sehingga mereka bisa saling berkontribusi dan bekerjasama Dan yang ketiga adalah saya meminta mereka untuk membebaskan diri mereka dari ekspektasi Karena seperti yang kita sudah pakai bersama ekspektasi adalah pembunuh kreativitas Ketika orang punya ekspektasi saya hanya akan bahagia ketika saya akan mendapatkan A Mereka lupa bahwa ada B dan Z yang mungkin bentuknya beda tapi juga sama-sama membuat bahagia Dan mungkin lebih mudah dibandingkan fokus hanya kepada A Dan uniknya hanya menggunakan tiga cara di atas Jangan percaya saya Selalu percaya diri Anda sendiri Yang kedua selalu mencari ke dalam Tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain Dan yang ketiga bebaskan diri mereka dari ekspektasi Mereka semakin tertarik untuk menggali potensi ke dalam diri Kemudian potensi yang mereka temukan tersebut mereka taruh di meja Sebagai sebuah tim dan berkata oke gue punya skill ini nih Kontribusi apa yang bisa gue lakukan sehingga tim ini bisa semangat bekerja Bisa fun dalam bekerja dan tentunya mencapai target-target yang mereka inginkan Nah saya penasaran kondisi berbeda apa yang akan Anda raih bersama tim saat Anda pertimbangan untuk Praktekkan tiga strategi sederhana yang ada di atas tadi Asik ya Untuk tim bermanfaat lainnya Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com Di sana ada podcast, youtube, dan blog yang bisa Anda nikmati Dan juga Anda pertimbangkan untuk Anda praktekan strategi-strategi sederhana yang berada di sana Sampai ketemu di episode berikutnya Terima kasih telah menonton